Keluar spesiality disini, ini salah satu adalah bibik kandiyang Ini ada yang merah, dan ini ada yang putih Iya, kita coba yang biasa dulu kasih dulu Hahaha, udah makan dulu, ada lapar nih Hahaha Halo, anak-anak mama Hari ini bersama dengan Nandeka Ro Hehehe Kita makan apa nih? Babi panggang Yeay Udah gak sabaran nih, kita sekarang lagi ada di Jalan Ngumban Surbakti Tepada di BPK Saporumbia Ini, ini, ini Hahaha Sebetulnya, aku dulu pernah makan disini sekali Aku belum pernah Oh iya, belum pernah? Aku malah gak tau Lu memang, kalau babi-babian gak pernah ada yang kelewetan ya Wajib kalau babi Hahaha Padahal ini juga luas dan bersih Kalau gak salah, dia ada story kalau dulunya ini Nama BPK Saporumbia ini Karena dulu dia pake Saporumbia Gimana? Oh mungkin dulu masih kayak Outs lo punya ya? Iya, di Saporumbia Pakai Saporumbia Iya, tapi mungkin nanti kalau untuk cerita lengkapnya Kita langsung tayakan aja sama owner ya Hahaha Aku udah lapar Ayo pak Langsung saja kita tayakan sama ownernya Kenapa namanya BPK Saporumbia Halo bang 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 mau tanya pak Kenapa sih namanya BPK Saporumbia bang Saporumbia 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 itu kan kalau bahasa Garo itu rumah kan Kalau rumbia itu kan atap daun Jadi dulu kita sebelum disini Tepat kita yang lama itu cuma beratapkan daun Oh Ya jadi sebenarnya Lalu pasangan itu ya Saporumbia Sudah buka topali berapa tahun ya pak? Ini kurang lebih 48 tahun ya 48 tahun ya Berarti memang dari dulunya itu dari Saporumbia ya? Iya Tapi sekarang ini atap besi ya? Iya tapi tetep pake rumbia kok Oh iya? Oh tapi nggak nampak ya disini Nggak nampak, kalau dari dalam nampak dia tetep kita pake Rumbia Biar nggak panas kan Iya 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 Yang spesial disini nih Menunya apa nih pak? Spesial disini BPK terutama Biga bakar Masuk isi Kidu-kidu Oh berarti empat menu ya pak? Akhirnya Pesanan kita datang juga Mbak B Oh udah lah penuh makan nasi Udah makan nasi duluan Udah setengah dua loh Iya Nggak koraku Kalau spesial disini ini salah satu adalah BPK dia Ini ada yang merah Dan ini ada yang putih Iya Kita cobain dulu ya Yang putih ya Aku yang merah lah Gak salah? Oke kita coba yang biasa dulu Basic dulu Udah makan dulu Udah lapat ya Oke yang putih Kita makan dulu Ini bener kayak lu bilang ya Dia pake rada hitam Rada hitam Rada hitam, tadi kecium Enggak Hmm Tapi ini Gua suka ya putihnya Dulu bite Dagingnya tuh bener-bener lempun Dia langsung Bum Kalau aku sebenernya disini ya Kan ada kalau BPK biasanya Dagingnya yang merahnya itu tebal-tebal Kalau aku tipikal Tim yang garing-garing Jadi tipis-tipis kayak gini loh Dia masih garing Terus yang lemak kayaknya dia Walaupun mes udah Udah Apa ya burn Garing-garing Tapi tetep juicy ya kok ya Jusinya dapat Dia juicy banget Kalau itu basic rasa emang lebih ke manis Manis tapi lada-lada hitam Dia manis gurih Dengan after test lada hitam yang Menurut aku ya Itu cukup unik Karena lada hitam ini strong Nah ini yang lemak nih Yang lemak gitu Yang berlaging ini Dia pun Misalnya dagingnya juga Isiannya tebal nih Gua tonater BPK mungkin Agak jarang nemuin BPK Dengan after test lada hitam yang sekuat ini Iya Tadi kan ada diriatin ya gitu Pas di Sebelum dipanggang itu Disiram bumbunya Karena bumbu rahasia Bumbu rahasia Itu bumbu lada-ladanya Dan yang lain-lainnya berarti Berarti kita gak boleh speed rahasianya Waduh Wah ini bener-bener Kayaknya bakal potes banget nih Cabanya cabai capa Oke kita coba ya Oke kita coba ya Hmm Pedes 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 Muri dari bawang Dan Asinya itu Addicting banget Pedes ya Pedes sih Tapi asinya ini addicting Jadi Terus banget Pake nasi nih Jadi dia ini bukan cuma BPKnya manis Tapi kalo kalian memang suka asin Kalian gabungin kesini Dia jadi ya Asin manis Tapi asinnya itu bener-bener Nyaman dan buat Addicting Hehehe Jadi kalo asin itu kan ada dua tipikal Ada yang duri Kayak kaltu Ini asin Ini asin Bener-bener asin Garam Garam Dan surprise ini Addicted banget Kayaknya ini tipikal Cabainya gak dimasak matang Jadi dia ada seger-segernya Gak sampai matang banget Jadi dia ada sensasi Segernya Habis itu dia Tapi kepada saksi ini Kalau aku ya Habis itu dia pas dimakan Cabai dia masih ada Elemen kereuk-kereuknya Hmm Hmm Sama nasibnya ini Aduh Oke Makan ya Ini kan lagi makan penus-penus kan Tapi kita ditawarin Mira Jadi kalo di Orang Karo BPK-BPK kayak gini Banyaklah jual Mira ini Apa yang tadi namanya Bukan tuak guys Mira Bukan tuak guys Coba coba dulu ya Gue gak pengen cobain ini Hmm Hmm Segar kan Manis Gua segini manis aja Segar Dia manis-manis Jadi kalo lu kepedesan Minumnya Mira Same Let's go Menurut Aku Coba diracik deh Di sana Diracik di kamung itu Biasanya kalo aku makan bari Diracik Iya Oke Jadi kita taruh Ini Ini diracikan ya Iya Kita coba ya Mama Gak kepedesan aku mbak Hahaha Oke makan kita ya Hmm Uh Lebih mantep Lebih mantep Coba ya Kedesan endeng ya Hmm Udah panjir Aku gak kuat kalo gak pake nasi Ini pedes Oh ya Hmm Hmm Pedes-pedes tapi lebih seger Hmm Lebih kesegeran Ini hidu ya Hidu Khusus Maafkan aku anak-anak mamah Udah Bener-bener pedes Keringatan Dan ini natural Hmm 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 Hidunya Hmm 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 Keringat yang banjir Banjir keringatnya Tidunya ini bener-bener Lembut banget Hidu cendang yang di dalamnya juga banyak Gak pelit Coba dia memang Rasanya lebih ke Manis Hmm Ya More to sweet sweet taste Tapi meskipun dia lebih ke sweet taste In the end Rasa lada hitam yang menjadi ciri khas di BPK ini terasa Konfetnya aku belum pernah makan kidu seumur hidup Oh enggak? Iya Ya aku memang kalo kidu kayak Geli kan Hmm Jadi ini buat anak-anak mamah This is my first time Cobain orang karo Apa ya Ini kayak Baging cincang gitu Hmm Bahkan aku orang karo sendiri aku gak tau Karena aku gak mau coba besanya Oh iya? Tapi wajib lah Sekarang udah pernah cobain kan Tapi kayak ada Isian ini Ada isian ini Sama daging cincang Donudia Eh sih kok Robin? Enggak Jantung pisang Jantung pisang ya? Jadi kidu-kidu itu Hmm Bukan usus ya Bisa dibilang ya Apa ya? Kayaknya dia usus babi yang diisi Usus Ya ususnya yang diisi Sama daging cincang Sama Bahkan aku baru pertama kali coba Mana gak sih Jantung pisangnya? Kita coba apa ya Padesan Padesan Gila yang suka pedes Wajib kesini sih Pades banget Yang di rumah-rumah Kekan makan Karola Gak beda jauh Cuman dia ada Malisya juga Ini yang membuat beda Jadi BPK Gak banyak yang jual Iga Iga Oke kita makan ya Langsung gigit Dia manis tapi Manisnya itu gak buat enak Itu yang buat BPK disitu Semakin dinikmati Semakin dimakan Semakin nikmat Karena juga yang manisnya itu buat enak Tapi yang ini gak buat enak Kalau kata orang Karola Ngkabah Ngkabah itu artinya enak Ngkabah kerina Ngkabah kerina Ngkabah kerina Jadi lebih enak yang ini Atau yang ini Pertanyaan yang susah ya Aku suka putih sih Aku tetep mau BPK nya sih Kalau ini opsional Ini opsional Enak kok anak Tapi aku amin Kalau memang makan BPK Tetep balik lah Di basic Iya Kita harus BPK nya sih Gila Lihat Lemak lemak Minyak babi nya Wah Guilty pleasure Iya Istilahnya ini Tipe BPK yang benar-benar hikmat Yang hikmatin Meskipun tak patar apapun Gak usah caru Iya gak pat kayaknya Gak apa-apa Gak apa Tapi mungkin Karena aku perstun ya Makan hidup Jadi kayak agak Gak kebiasa Gak kebiasa Sekarang kita mau lanjut makan dulu ya Aduh Aduh kenyang Hari pun hujan Hahaha Bentar lagi mau tidur Tidur Hahaha Yang tadi kita pesan iga bakar Yang iga bakar Seper dua ini Rp. 80.000 Baru BPK campur Setengah kilo Nah Rp. 75.000 Kido-kido yang besar Rp. 24.000 Ditambah dengan nasi Rp. 35.000 Totalnya Rp. 194.000 Rp. 194.000 Rp. 194.000 Untuk tiga orang makan Ini Kita tadi makan udah gak sampe Habis Banyak loh Porsinya Kuas Dan Tempatnya juga ya Kau mobil Bersih Sangat bersih Susah cari BPK Yang Roper luas Bersih Tempat parkirnya juga luas Jadi bisa lah nih Kalo kita bawa temen-temen Atau keluarga makan disini Ya Terutama Sebetulnya yang spesial disini tuh Ya di rumbia ya Atasnya ini Kenapa gitu? Katanya ditaruh rumbia Sepagak panas Ya tapi iya Kalo pake seng panas ya Pake seng panas Kalo ini udah makan yang Pedas-pedas Keringetan Aduh Panasnya macam merah Menurut aku sih Yang paling jadi favorit aku sih BPK panggang Tapi yang putihnya Aku yang merah Wah Dan sambal merahnya itu Pedasnya luar biasa Sambal gilingnya ini Mastray lah Sambal gilingnya Ini BPKnya Dominan manis Sambalnya dibuat Pedas Balance Mendang Jadi ya istilah Meskipun kita makan banyak Saya tuh gak enek Kalo betul aku Rekomen tuh dicobain Dan ini cocok buat kalian yang Lagi nyari BPK Dengan taste yang Kuat di nada hitam Makanya anak-anak mama Jangan lupa tuh Like, Comment, dan Subscribe Batu kami dapati silver button ya Hehehe See you I'm Some Bye